Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Mangkuto NIM saya 22013032 Kelas saya 1B TKJJ Nomor absen saya nomor 7 Kali ini saya akan menjelaskan tentang gerak melingkar dan gravitasi Gerak melingkar beraturan adalah gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran Dengan laju konstan dan arah kecepatan tegak lurus terhadap arah tercepatan Arah kecepatan terus berubah sementara benda bergerak dalam lingkaran tersebut Oleh karena percepatan didefinisikan sebagai besar perubahan kecepatan Perubahan arah kecepatan menyebabkan percepatan Sebuah benda yang bergerak melingkar, baik gerak melingkar beraturan ataupun yang tidak beraturan Geraknya akan selalu berulang pada suatu saat tertentu Banyaknya putaran setiap waktu disebut frekuensi Dalam kurung F Sedangkan lama waktu untuk melakukan satu putaran disebut periode atau T Di mana F adalah frekuensi atau heart N adalah jumlah putaran T adalah waktu putar atau second T adalah periode atau second Posisi benda pada gerak melingkar beraturan jari-jari dalam kurung R adalah Jarak titik partikel terhadap pusat lingkaran atau pusat rotasi yang besarnya tetap Posisi partikel yang sedang bergerak melingkar dapat dinyatakan dengan koordinat polar Yaitu representasi antara jari-jari dan sudut Percepatan Percepatan adalah perubahan kecepatan setiap selang waktu Untuk melihat apakah ada percepatan dalam gerak melingkar Khususnya gerak melingkar beraturan Mari kita lihat vektor kecepatan sudut dan vektor kecepatan linearnya Vektor kecepatan sudut memiliki dua komponen Yaitu nilai dan arah Perubahan nilai akan menimbulkan percepatan sudut Dan dalam hal ini tidak ada perubahan arah Karena benda tentunya hanya berputar ke satu arah saja Tidak bolak-balik secara cepat dan terus menerus Begitu pula vektor kecepatan linear atau V Mempunyai dua komponen yaitu nilai dan arah Perubahan nilai V akan menimbulkan percepatan tangensial Dan perubahan arah akan menimbulkan percepatan sentripetal Gravitasi Apabila kita melepaskan bola atau suatu benda di sekitar bumi Benda akan ditarik oleh bumi Dikatakan di daerah tersebut berada di daerah gravitasi bumi Misalnya sebuah benda yang berada di permukaan bumi Maka gaya gravitasi yang dialami benda adalah sebagai berikut F sama dengan G M M per R kuadrat G sama dengan G M per R kuadrat Dengan F ialah gaya gravitasi G adalah konstanta gravitasi M adalah masa yang diuji yang menghasilkan gaya gravitasi M adalah masa bumi R adalah jarak titik terhadap pusat bumi G kecil adalah kuadrat merang gravitasi di suatu titik Atau percepatan gravitasi di suatu titik Pengukuran parameter gerak titik bebas dalam eksperimen Selama ini masih lakukan secara manual Terima kasih